Speaker murah tapi kualitasnya bagus Speaker ekonomis kualitasnya oke Speaker yang terjangkau harganya tapi suaranya josh Kayak gimana reviewnya, kayak gimana bentuk speakernya Kita ikuti ya lor video ini sampai selesai Jangan lupa like and subscribe ya Nah ini lor banyak banget ya Banyak banget nih speakernya ini ada beberapa unit yang sudah kita buka ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 10 yang satunya masih disana Nah ini mereknya visioner lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman Tentang mengoperasikan mixer asli X-Men 16 X-Men 16 ini adalah bagian dari tipe merek asli itu sendiri ya lor Nah untuk mixer X-Men asli 16 ini Di desain per channelnya ini sudah ada lampu indikatornya ya Jadi per channel ada lampu indikator, per channel ada lampu indikator Mixer semakin bagus itu semakin memudahkan kita dalam mengoperasikan alat ini ya telur Jadi kalau kita main pada panggung Itu semakin mahal mixer yang kita gunakan Semakin bagus mixer yang kita gunakan Semakin tinggi teknologi yang kita gunakan Itu intinya mempermudah kinerja kita sebagai operator sound system Dan memperenak suara yang dihasilkan oleh mixer atau sound system itu sendiri Jadi semakin mahal mixer yang kita gunakan Itu semakin mudah pengoperasian pada pekerjaan kita ya telur Nah diantaranya salah satu mixer X-Men 16 ini Keunggulannya adalah Setiap channel ada indikatornya Jadi kalau misalkan over Itu kelihatan overnya itu di channel mana Nah jika suaranya kelebihan Apalagi sampai Desis Feedback Bunyi Nngong 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 Seperti itu Ketahuan dari mana channel yang rusak atau yang kelebihan itu Kita langsung bisa turunkan gainnya Atau kita langsung bisa turunkan feathernya Seperti itu ya telur Ini adalah kelebihan X-Men 16 Yang kedua kelebihan dari X-Men 16 adalah AUKnya banyak telur Nah ini AUKnya ada 1, 2, 3, 4 dan AUK FX Jadi untuk asli X-Men ini Per channel sudah ada indikatornya Enak kalau dipakai untuk left panggung ya lor Jadi ketahuan yang feedback yang mana Ketahuan yang over yang mana Ketahuan yang sinyalnya kurang itu yang mana Jadi untuk mendapatkan suara yang flat Itu bisa kita lihat dari indikatornya Indikator ini ya lor Sampai tidak kesut ya Nah keunggulan untuk asli X-Men yang kedua Ada efek edit pada X-Men 16 ini Jadi efeknya itu bisa di edit Jadi efeknya sendiri ada 199 DSP 199 DSP itu banyak sekali ya lor Dari mulai hall, delay, room, plate Banyak sekali sama multi efek, dual send Ada robotnya juga ada disini Komplit ya suara robot maksudnya Nah disini ada edit A dan edit B Jadi edit ini fungsinya Nah ini ada tulisannya disini Edit A Edit A ini di nomor 00 sampai 09 itu berfungsi edit A ini delay Edit B ini berfungsi untuk high cut Jadi hubungannya sama ces-ces ya Nah untuk yang nomor 10 sampai 19 edit A itu untuk delay sama edit B untuk high cut Nah untuk yang 50 sampai 59 kita langsungin aja Yang edit A ini untuk time yang edit B ini untuk feedback Jadi macam-macam ya lor untuk kegunaan dari edit A edit B ini Jadi fungsinya untuk men-setting supaya Nyesnya itu kepanjangan atau kurang panjang itu bisa ya Itu di edit B Di edit A ini biasanya delay Jadi gembanya itu bisa dipotong di edit A Nah inilah keunggulan dari X-Men 16 Nah ini sudah seperti yang tipe King ya X-Men 16 ini sudah seperti tipe King Jadi sudah ada editnya Jadi termasuk yang tipe-tipe premium ya untuk X-Men ini ya Khususnya merk asli Semakin bagus mixernya Pastinya semakin mahal harganya Tapi semakin memudahkan kita untuk men-settingnya Jadi kalau settingnya mudah Otomatis hasilnya bisa bagus Jobnya bisa laris Balik modalnya bisa cepat Kurang lebih seperti itu lor Nah disini fungsi dari tombol-tombol ini Seperti ST Group 1-2 PFL gitu Semua mixer sudah ada ya Nanti kita jelaskan di season selanjutnya Jika minat Asli X-Men 16 Monggo silahkan Di order Di nomor WA kami Nomor WA kita ada di awal video dan di akhir video Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara ya Harganya murah Suaranya mantap Kita juga menyediakan hardkisnya ya lor Hardkis untuk mixer X-Men ini Untuk bagian belakangnya seperti ini lor Lebih seperti ini Sangat simpel sekali Dan asimetiknya ada di dalam ya Jadi sangat simpel ya Jadi colokan listriknya langsung masuk ke dalam sini Apakah mixer ini wajib menggunakan ground? Nah semua mixer wajib menggunakan ground Jadi kita harus pasang grounding pada mixer ini Karena selain asimetiknya ada di dalam Juga keamanan dari pengguna micnya itu Kalau ada grounding itu amanor Oke terima kasih Telah mengikuti video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesional loudspeaker B1585 nominal impedensi 8 ohm Power handling 450 watt Cedak keyo Voice coilnya 2,5 in Nah ini bagian depannya ini lor Nah ini pertandanya full ring ya Untuk cone-nya ini lumayan tebal dan ada garis-garisnya Ini menandakan supaya suaranya bisa lebih lantang kalau di luar Nah untuk daunnya ini Ini menandakan Menandakan dia itu bisa masuk frekuensi low ya Di belakang juga ada kerutan Untuk memperkuat cone-nya ini Terus cangkangnya pakai seng ya Magnetnya lumayan besar Nah ini lumayan tebal nih magnetnya Magnetnya tebal sekali ini Terus koneksinya tidak disoldir ya lor Koneksinya pakai jepit ya Mantep ya Ini koneksinya pakai jepit Kayak gimana suaranya Nanti kita cek ya Di akhir video nanti kita cek Bisa didapatkan speaker ini Di Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali CNS Audio Bisa Tanya-tanya dulu lewat WA ya Ini harganya sangat terjangkau sekali Namun suaranya mantep ya Cocok dipakai untuk sound hajatan Di bagian middle-nya Untuk sound hajatan di bagian set fill-nya Untuk sound hajatan di bagian monitor panggungnya Yang jelas suaranya flat ya Ada sub, ada low, ada mid, ada mid-high ya Jadi ada triple-nya juga ini Karena respon frekuensinya lumayan lebar ya lor Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!